Intro Sobat Keros yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Rendungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam surat Yaakobus pasal 5 ayat 7 begini firman Tuhan Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi Demikian firman Tuhan Sobat Keros, Rendungan firman Tuhan melalui Rasul Yaakobus ini Mengingatkan kita akan pentingnya kesabaran dalam menantikan kedatangan Tuhan Yaakobus menggunakan analogi petani yang menantikan hasil berharga dari tanahnya Petani bekerja keras, menabur benih, menjaga tanaman Namun ia harus menunggu dengan sabar sampai hujan musim gugur dan hujan musim semi turun Sehingga tanaman dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik Dalam kehidupan kita sehari-hari Kita sering menghadapi situasi yang memerlukan kesabaran Mungkin kita sedang menantikan jawaban doa Pemulihan dari penyakit atau pencapaian dari usaha kita Seperti petani yang sabar menunggu hujan Kita juga diajak untuk bersabar dalam menantikan jawaban dan pertolongan Tuhan Sobat Keros, kesebaran adalah buah dari iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Kita percaya bahwa Tuhan mengetahui waktu yang terbaik untuk segala sesuatu dalam hidup kita Terkadang Tuhan membiarkan kita menunggu untuk mengajar kita tentang ketekunan, kerendahan hati, dan kepercayaan penuh kepadanya Kesebaran yang dari Tuhan itulah yang menjadikan kita tidak takabur, tidak gegabah, tidak putus asa Namun selalu kuat untuk bertahan, maju, dan melampaui segala hal yang kita harapkan tidak lagi menimpa kehidupan kita Tentu ini tidak mudah, ini butuh latihan serta relasi hidup yang intim dengan Tuhan Sobat Keros, saat kita menantikan kedatangan Tuhan, kita diingatkan untuk tetap setia dan tidak menyerah Kesabaran bukan berarti pasif, melainkan aktif dalam menjalani kehidupan dengan penuh iman, harapan, dan kasih Kita terus bekerja, berdoa, dan bertekun dalam iman sambil menantikan janji Tuhan Yang pasti akan digenapi pada waktunya Maka dengan demikian, Sobat Keros Mari kita belajar dari petani yang sabar, yang dengan tekun menunggu hasil yang berharga dari tanahnya Mari kita juga bersabar dalam menantikan kedatangan Tuhan dan percaya bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya Tetaplah bertekun dalam iman, biarkan kesabaran kita menjadi cerminan dari kepercayaan kita kepada Tuhan yang setia Mari kita selalu memohon kepada Tuhan yang maha kasih Agar selalu mengajari kita untuk bersabar dan menantikan jawaban dan pertolongannya Mari kita juga memohon agar dengan kuasa roh kudusnya Kita memperoleh kekuatan untuk tetap setia dan bertekun dalam iman Percayalah selalu kepada Tuhan bahwa kita pasti mengetahui yang terbaik bagi kita Dan segala sesuatu akan indah pada waktu Tuhan Selamat beraktifitas Sobat Keros Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Amin Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih